Dalam lanjutan Liga Super Malaysia malam ini Yang mempertemukan Johor Darul Tajim dan Sabah FC Sementara ini, pada babak pertama The South Tiger unggul 2-0 Lewat gol dari Hanapi di menit ke-20 Dan Munis pada menit ke-39 Data statistik menunjukkan The South Tiger mendominasi jalannya pertandingan Dengan 60% ball position Menciptakan 6 tembakan 4 tembakan mengarah ke gawang Dan 2 tembakan berbuah gol Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan Johor Darul Tajim akan menduduki posisi pertama Dengan koleksi 18 poin Sedangkan Sabah FC harus puas tertahan di posisi kedua Dengan koleksi 13 poin Dengan koleksi 13 poin ikan Kiberua Jika itu? K�� Bia Be QUE